Halo guys ini adalah kumpulan uang koin yang saya simpan ini koin gebruk campur-campur ini ini ada uang koin Indonesia nya banyak ada uang koin luar negerinya campur-campur guys ada uang koin berapa ini 59.7 nih uang koin Korea kalau nggak salah ini ada uang koin dari China ada uang koin dari Singapura ada pennycoin ada juga nih uang koin Tiongkok RRT ada uang koin Malaysia uang koin Malaysia dengan nominal 20 sen tahun 1968 menurut kabar berita yang saya sering lihat dan saya baca uang koin Malaysia ini harganya juga tidak beda dengan harga uang koin kuno Indonesia di Malaysia sana uang koin Malaysia ini dibanderol dengan harga cukup lumayan fantastis harganya cukup lumayan mahal ditawarkan oleh para pedagang yang punya mimpi menjual uang koin ini dengan harga mahal tetapi pada kenyataannya guys tidak pernah ada yang bisa menjual dengan harga mahal tersebut jadi buat anda yang sering menawarkan kepada saya uang koin ini bisa saja laku dijual ya tetapi dengan harga harga yang sangat-sangat membuat kita eh apa namanya patah semangat artinya kalau ditawar dengan harga yang wajar mungkin oke tetapi pasti akan ditawar dengan harga yang sangat murah bayangkan beritanya ditawarkan dengan harga jutaan tetapi begitu kita menawarkan harga uang koin ini ini uang koin ini akan ditawar paling juga 5000 perak gitu ya guys ya begitu pula dengan uang koin-uang koin yang lainnya guys uang koin-uang koin yang lain seperti uang koin-uang koin dari luar negeri uang koin Hongkong ya uang koin Perancis uang koin dari Arab Saudi atau uang koin Emirat Arab gitu atau uang koin-uang koin seperti ini tadi uang koin-uang koin dari luar negeri gitulah itu tuh harganya tidak ada yang mahal guys saya pastikan sekali lagi harganya tidak ada yang mahal begitu dipulat dengan uang koin 100 rupiah yang karapan sapi Madura uang koin ini juga tidak ada yang mahal ini paling 5000 2000 ataupun 3000 boleh teman-teman cek sendiri ya boleh teman-teman cek sendiri di berbagai macam toko koin yang memperjual belikan uang koin ini harganya tidak mahal yang mahal itu diberitanya yang mahal bukan uang koin seperti ini yang mahal uang koin-uang koin yang sudah kuno dan memiliki atau berbahan perak atau emas itu pun menjualnya mungkin akan cukup sulit tidak semudah menjual barang-barang lain selain uang koin ya nih ini nominal satu Frank Francis ini koin ini sudah terbilang langka bukan kalau dilihat dari tahunnya ya sudah terbilang langka atau kuno ini karena 1978 78 ini tahun kelahiran saya berarti kan sudah sangat cukup lumayan tua nih 45 tahunan umur yang di koin ini ini nah ini kalau kita membeli membeli di tukang koin ini harganya berkisar antara 10.000 rupiah kebawah dan kalau Anda mau dapat banyak Anda bisa membeli dalam bentuk paketan atau koin gabruk ya segala macam ada nah seperti ini ini kalau ini uang koin ini saya dapat ini peninggalan orangtua ini cukup lumayan langka juga ya ini koin bat Thailand dan perlu diketahui uang koin bat Thailand ini cukup enak kalau buat kerokan enak banget kalau dipakai buat kerokan begitu guys untuk harga-harga uang koin yang dari luar negeri baik luar negeri maupun uang koin Indonesia harganya tidak ada yang mahal ya guys ya saya bilang sekali lagi tidak ada yang mahal oke terima kasih sudah menonton terima kasih yang sudah like komen dan subscribe salam numismati